Halo teman-teman, welcome to my channel, saya Nini, asli Beijing Tiongkok Hari ini menjelang tahun baru Imlek, harus ke supermarket, ke pasar Untuk berbelanja, melakukan persiapan untuk makan malamnya menjelang tahun baru Imlek Belum dibuka ya, dibuka jam 8, sekarang masih ada 2 menit Nah, tapi sudah mulai antre, ada ibu-ibu, bapak-bapak sudah antre Teman-teman, hari ini adalah hari minggu, tapi hari ini bukan hari libur Nah, orang yang muda harus kerja ya, anak-anak harus ke sekolah Kenapa? Justru karena kami mau libur ya selama 7 hari ya, selama tahun baru Imlek Tapi itu liburan panjang, tapi harus pinjam 2 hari Salah satunya dipinjam adalah hari ini, jadi hari ini harus masuk kerja Kemudian selama tahun baru Imlek baru bisa liburnya lebih lama Jadi, yang antre disini ya, banyak orang lansi ya Ini open hoursnya pada malam menjelang tahun baru Imlek Ini, eh, beda, beda dengan hari-hari biasa Ditutup lebih duluan, sekarang sudah dibuka Wah, sudah mau masuk Teman-teman, langsung masuk ya, sudah ada suasananya dahun baru Imlek Dan sudah ada komoditas, barang-barang yang khusus dekorasinya Dan isinya juga khusus untuk daun baru Imlek, misalnya, ini Wajib ya, tidak siapin di rumah Ini adalah buah kering Ada angrek, angrek juga Teman-teman, selama tahun baru Imlek wajib sediakan bunga Sekarang saya mau cari ayah saya Setelah pintunya dibuka, dia sudah langsung masuk Dan pertama-tama pasti dia ke daerahnya, tempatnya ya Zonanya untuk menjual daging Dia mau pilih yang paling bagus Paling rasa puas itu Nah, jadi mau cari dia Lihat mau Ayah ha, dia udah nyerti Sama-mula ke-dien Dan Sampai jumpa Wow 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 Seafood Wow This 鮭魚 That's when you buy This is too late It's 30 days 20 29 Teman-teman untuk mangkang malam yang menjelang tahun baru Imlek adalah mangkang malam yang paling penting ya Selama setahun harus reuni dengan keluarga dan di mejanya di menu-nya harus ada ikat Di sini ada macam-macam ikat ya, pilih yang kamu suka Dan ayah saya bilang dia mau memilih ini, ini, ini Tapi hari ini nggak beli karena masih lama Dua hari atau satu hari menjelang tahun baru Imlek baru ke sini untuk belinya Supaya bisa segar selamat menikmati ini yang buatan dari provinsi Shantung kota Cintao di Tiongkok juga dan lobsternya wow aduh-aduh wah ini besar sekali ya ini wah 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 teman-teman ini adalah Sam's Club ini adalah supermarket mereknya dari Amerika Serikat dari perusahaan womat dia sudah lama ya datang ke Tiongkok Jabang Sam's Club yang pertama di Tiongkok berada di kota Shenzhen di provinsi Guangdong di Tiongkok Selatan dibuka pada tahun 1996 dan kalau di sini ya di Beijing ini adalah yang cabang yang pertama sekarang sudah ada empat nah ini sudah 20 tahun kalau enggak salah sejak saya kecil ini sudah ada nah disini selain ada eh barang-barang yang impor ya kebanyakannya adalah diproduksi di kota di Tiongkok sendiri nah jadi banyak barang-barang yang sangat bagus sudah berkualitas yang sudah dipilih yang bagus baru ke sini jadi saya lebih keluarga saya ya lebih terbiasa ya jalan-jalan ke supermarket khususnya ke Sam's Club karena kami adalah nampernya eh kalau bagi saya enggak bisa pilih-pilih mana daging mana yang lebih bagus eh langsung ambil aja gampang bagi saya ini adalah sapi semua sapi ada impor ada buatan Tiongkok sendiri misalnya ini adalah impor buatan Tiongkok sendiri bahagia kawalipu yang sudah dipilih Wah, asparagus 36 sebungkus rebung 3 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 9 10 10 teman-teman di wilayah ini ya karena ini labelnya warna biru ini semuanya adalah sayur organik teman-teman karena suhunya terlalu rendah disini dingin makanya minyaknya sudah beku ini adalah warna yang normal ya kalau di tempat yang hangat dia akan menjadi normal seperti ini ini adalah wilayahnya buah-buahan ada banyak impor dan juga dari Tiongkok sendiri ini macam-macam cherry impor dari jilai dari negara jilai wah strawberry wah ada warna putih ini strawberry wah apa ini Oh debu sekali potong-potong ya Oh apa ya ini bungkusan khusus wendur daun baru Imlek ya desainnya bungkusannya isinya adalah daging yang sudah masak macam-macam bahannya ayam masih panas Bangga 70 ya satu satu box Wow saya korok ayam Banggang sekarang lebih gampang ya ini sudah dipotong sudah di semi-masak nunggu ditumis aja kodis Wow teman-teman kue macam-macam kodis beli sushi Wow bagus ya ada atas Oh sayur sonsha sayur asin sayur asap diatasnya adalah macam-macam bakso daging tahu di zonanya buah-buah lebih rame ya harus ada arak juga wajib ada ini adalah sayur kering misalnya rumput laut kering cumi-cumi kering udang kecil kering ini walet ini dari Indonesia ini bird's nest import dari Indonesia juga bahannya apa ya sugi ya atau Wilayah ini di dalam lemari es ini adalah yang impor dari Australia banyak daging daging kambing dari Australia dan juga sapi lagi sibuk ya ini adalah bahannya wundu rebus bubur ini isi daging kepiting kepiting sungai membuat kepitingnya kemudian kemudian yang terlalu yang terlalu bahannya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton